Intro Dalam menjalankan operasi militer khususnya di Ukraina Rusia telah menerjunkan banyak alutsista untuk menggempur kekuatan pasukan Ukraina yang didukung pasukan persenjataan dari Barat Salah satu jenis alutsista tercanggih yang diterjunkan Rusia ke Medan Laga adalah main battle tank T-90 T-90 adalah sebuah tank tempur utama hasil pengembangan dari tank T-72 dan hingga kini menjadi salah satu tank tercanggih di Angkatan Darat dan Marini Rusia Main battle tank produksi perusahaan Ural Vagon Zavod Rusia ini telah teruji secara langsung di sejumlah medan tempur Seperti pada Perang Kosovo, Perang Jetsnya II, Perang Osetia Selatan tahun 2008, Perang Saudara Surya, Perang Saudara Yaman, Perang Nagorno-Karabakh hingga kini dipakai dalam invasi Rusia ke Ukraina Tank seberat 46,5 ton ini dilengkapi dengan sistem perlindungan tiga tingkat Tingkat pertama adalah lapis baja komposit di menara Terdiri dari cangkang lapis baja dasar dan sisipan lapisan aluminium dan plastik bergantian dan bagian deformasi terkontrol Tingkat kedua adalah Zirah Reaktif Explosive Contact V Era generasi ketiga yang secara signifikan menurunkan daya tembus amunisi APF SDS berenergi kinetik Blok era ini memberi meriam tampilan seperti cangkang kerang yang khas Batak era juga terletak di atap meriam dan memberikan perlindungan dari serangan senjata di bagian atas tank Paket pelindung depan meriam selain era dan pelapis baja juga berisi komposit lapis baja Rusia yang diapit di antara pelat baja atas dan bawah Armor komposit menghasilkan bobot yang lebih rendah dan perlindungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan armor baja saja Dan tingkat ketiga adalah suite penanggulangan Stora 1 Perangkat ini diproduksi oleh elektromasina Rusia Sistem ini mencakup dua deseler elektrooptik atau IR Yaitu jamming infra merah aktif di bagian depan meriam yang memberikan ciri khas seperti mata merah Empat laser warning receiver Dua sistem pelontar granat asap 3D6 Dan sebuah sistem kendali terkomputerisasi Stora 1 memberikatkan kru tank Ketika tank telah dikunci oleh senjata pemandu laser dan memungkinkan kru mengarahkan turret untuk menghadapi ancaman Jammer infra merah menghambat sistem panduan semi otomatis command to line of sight Yang digunakan oleh beberapa peluru kendali anti tank Granat asap secara otomatis diluncurkan setelah Stora mendeteksi bahwa tank telah dikunci oleh laser musuh Granat asap digunakan untuk menutupi tank dari pengintai laser dan penunjuk serta optik sistem senjata lainnya Untuk ukuran tank ini memiliki panjang keseluruhan 9,63 meter Lebar 3,78 meter Tinggi 2,2 meter dan dioperasikan oleh 3 orang awap Untuk persenjataan T-90 menggunakan meriam utama smoothbore 125mm 2A46M Meriam ini merupakan versi modifikasi dari meriam anti tank spruit Dan merupakan meriam yang sama dengan yang digunakan pada tank seri T-80 Meriam ini dapat diganti tanpa harus membongkar turut bagian dalam dan mampu menembakkan peluru penembus baja Amunisi anti tank eksplosif tinggi dan amunisi fragmentasi eksplosif tinggi Serta peluru kendali anti tank 9M-119M Rudal ini memiliki panduan laser beam riding semi otomatis dan peledak tandem hit berongga Amunisi jenis ini memiliki jangkauan efektif 100 meter hingga 6 kilometer Dan hanya membutuhkan waktu 17,5 detik untuk mencapai jangkauan maksimum Amunisi dapat menembus sekitar 950mm pelindung baja Dan juga dapat menyerang target udara yang terbang rendah seperti helikopter Sedangkan untuk senjata sekundernya Terdapat senapan mesin berat anti pesawat NSV 12,7mm yang dapat dioperasikan dari dalam tank oleh komandan Dan memiliki jangkauan 2 km serta kecepatan tembakan mencapai 700 hingga 800 peluru per menit NSV kemudian digantikan oleh senapan mesin berat kord pada akhir 1990an Selain itu juga terdapat senapan mesin koaksial PKMT 7,62mm yang memiliki berat sekitar 10,5kg Sedangkan kota amunisinya dapat diisi 250 putir peluru Dan dalam operasi tempur tank dapat membawa 7.000 putir peluru dengan berat tambahan 9,5kg Sebagai tenaga penggerak varian tank T90MS dibekali dengan mesin V92S 2K Yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 1520hp Sehingga tank dapat memiliki daya jelajah 550km tanpa tong bensin eksternal Dan melaju hingga kecepatan 72km per jam Main battle tank ini terbilang sangat laris di pasaran Sejak pertama kali diproduksi pada 1992 Lebih dari 5.200 unit tank telah diproduksi Selain Rusia, tank ini juga digunakan oleh beberapa negara sahabat Rusia Seperti Al Jazeera, Azerbaijan, Armenia, India, Irak, Syria, Turkmenistan, Uganda, Vietnam, Yemen, serta Korea Utara Dan di kemudian hari juga akan dioperasikan oleh Mesir, Kuwait, dan Arab Saudi Namun juga sangat disayangkan Untuk sebuah tank yang penuh dengan teknologi canggih Beberapa T90 berhasil dicuri oleh musuh-musuh Rusia Negara Islam Irak dan Syam mempunyai beberapa T90 hasil curian dari tentara Syria dan Rusia Juga Ukraina yang setidaknya berhasil merebut 16 tank T90 berbagai varian selama invasi Rusia ke Ukraina Bahkan sebuah T90A Rusia terlihat berada di pemberhentian truk di Louisiana, Amerika Serikat Apabila alutsista strategis seperti ini sampai jatuh ke pihak lawan Maka akan fatal akibatnya Karena bisa saja akan dibongkar dan dipelajari segala sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh negara pembuatnya Terima kasih telah menonton!